Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum mendaku aktivis Ratna Sarumpaya telah membuat keonaran lewat hoaks penganiaya. Meski mengakui perbuatannya, Ratna mengaku kasusnya dimuati nuansa politik. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi tadi, Ratna didakwa telah membuat keonaran lewat hoaks penganiayaan. Ratna pun dijerat undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Usai mendengar dakwaan Ratna Sarumpaya angkat bicara, di depan majelis hakim Ratna mengakui perbuatannya telah menyebar hoaks. Namun menurutnya, sejumlah poin dalam surat dakwaan tidak sesuai fakta dan kasusnya dimuati nuansa politik. Pernyataan Ratna langsung dipotong hakim dan Ratna meminta-diminta menuangkan keberatannya lewat eksepsi. Ratna pun beserta tim pengacaranya mengatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada persidangan pekan depan. Saya memang betul melakukan kesalahan terhadapnya. Ini sedikit saja Pak, enggak lama lagi. Cuma satu menit. Saya sebenarnya hanya ingin mengatakan, kita ini, saya salah. Tetapi sebenarnya yang terjadi di lapangan dan yang terjadi pada peristiwa penyidikan, ada ketegangan yang luar biasa yang membuat hakim merasa sadar bahwa memang ini politik. Jadi saya selalu berharap sekali pada persidangan ini dengan semua unsur yang ada di sini. Mari kita, mari kita, mari kita jadi hero untuk bangsa ini. Bukan untuk saya. Kalau saya di penjara karena pengadilan ini, saya enggak masalah. Tetapi untuk bangsa ini, kita mungkin harus berhenti bahwa di atas segalanya hukum, bukan kekuasaan. Terima kasih. Sementara itu, Atika Asiholan Putri Ratna Sarumpai terlihat terus menemani Ratna. Sejak pagi, Atika selalu mendampingi Ratna mulai berangkat dari rutan perempuan Reskrimum, Polda Mitra Jaya, hingga persidangan usai. Usai sidang, Atika sempat mengutarakan rasa syukurnya atas kelancaran sidang tersebut dan berharap yang terbaik di sidang selanjutnya. Terima kasih.